hai hai cakep sekali karena anak saya yang pertama itu bangun duluan jadi kita jalan-jalan di kebun Hai pitch yang lainnya nah jadi yang ini ya ini waktunya kita panen buah pitch-nya totalnya dapat segini jadi ini kalian bisa lihat banyaknya halo semuanya kembali lagi nih sama saya Dini Terima kasih yang sudah setia untuk nonton dan mampir ke video saya jadi hari ini saya mau habisin buah-buah yang ada di kebun mertua karena hari ini merupakan udah di akhir musim panas di tahun ini sebentar lagi besok ini udah musim gugur karena udah mulai dingin banget dan buah-buahnya itu udah rontok ya jadi ada buah yang tersisa itu buah apel sama buah pitch dimana hari ini saya akan mengumpulkan buah-buah tersebut jadi bulan eh bulan minggu depan minggu-minggu berikutnya sudah enggak ada lagi buah-buahan dan sayuran jadi udah habis jadi saya akan memanfaatkan kesempatan kali ini untuk memetik buah-buahnya jadi kalian kalian harus enggak mesti sih kalian ya kalau mau ikutin seberapa banyak buah yang saya ambil ya disini saya kumpulin mongo gitu oke 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 ya ya ikut-ikut-ikut buah bir buahnya ada lumayan ya meskipun pohonnya kecil dan ini buah-buahnya tuh ini buah pijenya yang berserakan di tanah dan saya akan kumpulkan buah pijenya ya jadi gak perlu petik-petik lagi udah dimana-mana ini buah barack namanya kalau bahasa hunger ya udah banyak sekali jadi kena angin kena angin kena angin berserakan ini buah pijenya baru disentuh aja udah udah langsung copot nah ini satu lagi tuh buah pijenya dari pohon yang itu terus ini tadi yang dari bawahnya sudah dikumpulkan banyak sekali dapet sehember nah ini buah pijenya tuh ya jadi gak perlu petik-petik udah semalam itu ketiup angin nah ini pohonnya kalau yang di atas gak bisa diambil biar dengan jatuh di bawah angin aja ini pohon pijenya yang satunya lagi masih kecil batangnya gak terlalu besar tapi tadi saya sudah mengumpulkan buah pijenya dari pohon ini jadi seperti ini jenisnya putih pink kalau pohon yang sebelumnya itu warna kuning tapi ini besar sekali kalian bisa lihat ya buah pijenya besar dan rasanya katanya manis banget yang ini dalamnya putih tuh ya jadi yang ini nanti kita akan ke belakang lagi kesana ambil peach terus petik petik apple dua pohon ini kita sudah dapat seember ini tuh ya yang ini dua pohon dan saya gak petik-petik dari pohonnya karena semalam atau tadi pagi anginnya kencang jadi udah jatuh dengan sendirinya tinggal bungutin aja ini anak saya tidur ya tidur tuh di dalam enak dia sambil didorong-dorong nah kita akan ke belakang sana ke kebun belakang pohonnya di belakang peachnya jadi sekarang kita sudah berada di pohon yang ketiga ini merupakan pohon peach yang buahnya itu sudah jatuh jadi gak perlu kita petik-petik lagi karena kalau yang masih di pohon seperti ini belum terlalu matang dan kalau sudah tertiup angin terus jatuh dengan sendirinya seperti yang ada di bawah saya ini berarti kita tinggal langsung kita tinggal langsung kumpulin kita kolek terus kita masukin ke dalam box ya oke sekarang saatnya saya mengumpulkan buah peachnya lihat ya ini banyak sekali buah-buah peachnya yang sudah tinggal kita kumpulkan dan mereka itu sangat bagus sekali jadi gak perlu capek-capek repot-repot dan ini sudah ada di bawah pohonnya tinggal masukin jadi memang buah jatuh tidak buah jatuh tidak jauh dari pohonnya buahnya peach jatuhnya ya buah peach juga oke sekarang saya mau seleksi buah-buahnya di sekitar sana teman-teman jadi segini jadi segini banyak nih hasil dari kumpulin buah peach yang dari bawah tadi loh dan ini semua gak saya petik tinggal kumpulin aja karena semuanya sudah jatuh di tanah dan selanjutnya saya akan petik buah apple karena apple nya itu udah merah-merah dan ini buah peach nya sebagian nanti akan saya bawa pulang kalian bisa lihat banyaknya super sekali jadi wuh rejeki banget ini ya ampun buah peach nya dan rasanya itu enak banget manis banget kan kalau beli di pasar lumayan ya harganya mahal jadi ini gratis gratis buah peach buah peach nya totalnya dapet segini jadi ini sekarang lanjut lagi ke sebelah sana buah apple ya apple nya sudah minta di petik tuh banyak sekali jadi nih kalau petik buah apple itu sambil jongkok gak perlu pakai tangga atau gak perlu loncat-loncat karena nih tinggal begini aja nih tinggal petik-petik petik-petik lihat tuh tinggal diputer-puter gak usah pakai otot tinggal tek wah kan buahnya sudah merah-merah kalau dua minggu yang lalu itu saya petiknya yang warna hijau tapi kalau hijau itu kan masih asem jadi enak buat rujakan kalau yang ini sih enak tinggal digarut gitu ya nah jadi ini tugas saya adalah membrodo pohon apple ini jadi lihat ya udah merah-merah kira ini apple nya warna hijau aja ternyata bisa merah juga lupa karena kan kalau sudah berbuah ya panen gitu lupa nah kalau ini memang banyak sekali kayak serangga bukan serangga yang jahat sini kayak lebah ya lebah itu pada pada makan di dalamnya karena buah-buah yang disini itu bayo gitu jadi tidak mengandung pesticida pesticida eh pesticida semuanya bayo nah jadi oke lah sekarang kita fokus serius ambil buahnya ya fokus anak saya yang kedua itu masih tidur masih tidur jadi bisa leluasa dan selain di atas pohon juga di bawah-bawah tuh pada berserakan mari kita petik lagi yang bagus yang warnanya merah merona dan size-nya juga lumayan lumayan ini oke lanjut lagi lanjut lanjut iiii cakep sekali cantik sekali merah merona tuh pokoknya lo lihat ya buah apelnya tuh kayaknya anak saya yang pertama sudah bangun tidur kedengaran karena anak saya yang pertama itu bangun duluan jadi kita jalan-jalan di kebun kumpulin aja dulu di bawah ya yang itunya tuh lihat menjuntai ke bawah kumpulin apel all of them ready semuanya sudah ready banget tunggu apel ini ditawarin lagi suruh petik buah peach-nya karena ini katanya number one quality-nya jatuh kebanyakan gak ya oke jadi ketiupan ini langsung jatuh nah yang ini tinggal petik gini ya kata bapak mertua tadi barusan kasih tau tolong yang ini dipisahkan jangan dicampur sama buah peach yang lainnya nah jadi yang ini ya ini waktunya kita panen tadi jatuh kebawah oh ada lagi satu lagi di atas mana ini ini segede jambuk lutuk sih kalau kata saya mah ini tuh lihat tuh oh ini ada lagi tuh ya tuh ada empat oke tadi saya sudah makan buah peach-nya buat menambah energi untuk petik-petik buah apel nah ini jadi masih ada beberapa lagi apelnya yang harus kita ini ada di bawah harus kita petik kaget there is something black on my hand i don't seaweed i don't seaweed kok eldobni si teh no under that there is some hole under apple bud there is hole jadi di sebelah kita itu ada peternakan apa yang ini malam shit why should you go down no i don't oh yes fuck kalau kata orang kita mama ini resep pisan ini buah-buahnya sagondoroyot tinggal petik good morning ha 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 halo semuanya say Adam hai halo semuanya Adam do you want to eat apple red apple no look at this cium mama dulu cium cium other side other side cium other side apel-apelnya yang saya petik bingung mau ambil banyak tuh soalnya kadang kalau udah di rumah ya emang nih ngeliatnya banyak segitu kan kayaknya pengen dicopotin semua pohonnya buahnya dari pohon cuman kalau udah sampai rumah kadang begitu lah enak saya juga mesti tidur nanti ini mau rapi-rapihin buahnya baiklah saya rasa sekian dulu video panen buah di kebun mertua kali ini terima kasih kalian yang sudah menonton see you next summer karena sekarang sudah end of season sudah gak ada lagi buah-buah yang bisa dipanen karena sudah memasuki autumn dan nanti musim dingin jadi semoga berharap musim panas tahun depan masih bisa panen-panen lagi goodbye